Hai seperti ini dari tempe tanpa minyak rasanya tuh enak banget ini macik untuk dicobain ya kalau suka pedas bisa ditambahkan cabainya tapi kalau nggak suka pedas bisa dikurangin ini nggak pedas rasanya sedang dan enak banget selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau membuat dari tempe tanpa minyak yang enak ya ini menu baru jadi bisa dicoba ini saya punya satu buah tempe satu bungkus tempe kurang lebih 200-250 gram terus untuk bumbunya nanti saya pakai dua butir bawang merah satu siung bawang putih enam cabai rawit ini kalau misalkan suka pedas cabainya bisa ditambah terus saya pakai segini kunyit kurang lebih dua ruas ya ini kita kukus sampai matang dulu biar rasanya enggak langut ya saya akan masukkan ke sini kemudian kita biarkan sampai matang dan untuk bahan lainnya nanti saya pakai 250 mili atau satu gelas santan encer nggak terlalu kental kemudian nanti juga saya pakai 300 mili atau kurang lebih 30 sendok makan santan kental ya ini kita sisihkan dulu kemudian kita iris tempenya matahari dari luar masuk ya jadi agak slow ini tempenya saya potong seperti ini saya potong-potong mandang dulu ya kemudian nanti saya juga pakai ini saya telah pakai tiga butir bawang merah ya saya akan hiris tipis-tipis seperti ini bawang merahnya yang tadi saya kukus itu nanti kita uruk kemudian ini saya pakai dua ruas yang kuas ini saya mau keprankan kita belah dulu ya kemudian kita mematkan biar lebih merah nanti ke dalam buku ya seperti ini kita sisihkan dulu kemudian ini serai kita sisihkan dulu kita selesai ini nanti saya juga pakai dua lembar daun salam dan juga sekitar tiga lembar daun jeruk saya nanti pakai setengah kilo ayam ini kita potong-potong ya bagiannya apanya aja terserah ya sesuai selera ayamnya ini saya ambil bagian pahanya saya beli setengah kilo ini kita potong menjadi dua atau sesuai selera saja memotongnya kemudian kita cuci bersih ya kita potong dan kita cuci bersih ini kita sisihkan dulu kemudian kita ulek cabai yang sudah kita kukus tadi ya kita tambahkan disini cabai dan juga bahan lainnya tapi kemudian saya akan tambahkan ketumbar sekitar satu sendok teh kira-kira aja ya sekitar satu sendok teh kemudian kita tambahkan setengah setengah sendok teh garam nanti kalau kurang bisa ditambahkan ya ini cuma untuk ngeluk supaya biar cepat halus kemudian kita ulek sampai halus ulek halus seperti ini ya terhalus ini kita sisihkan dahulu kemudian kita rebus tempenya sudah seperti ini ya Hai ini siapkan kuali bisa juga menggunakan panci ya kita masukkan tempenya ke sini yang sudah kita iris daun jeruk daun salam kita masukkan semuanya ke sini ini paling gampang banget terus ayamnya juga kita masukkan sekalian kemudian Hai masukkan sekalian serahnya Hai lengkuasnya bawang merah irisnya ini kita tumpuk sekalian di sini ini bikinnya gampang banget tapi rasanya enak ini wajib dicobain ya kemudian bumbu yang sudah kita ulek tadi kita masukkan sekalian kita cembungin di sini ya bumbunya tadi semuanya kita tambahkan santan yang tidak kental yang 250 mili tadi ini kita aduk dulu biar nggak ada yang di bawah ya kita rebus sampai asap masukkan ke sini kita tutup kemudian kita rebus sampai asap ya gunakan api sedang saja ini nanti kalau misalkan dikira bikin masaknya agak banyak terus dikira-kira airnya agak kurang bisa ditambahkan air ya air biasa sekitar setengah gelas atau satu gelas kalau bikinnya banyak bisa ditambahkan air pokoknya ini kita rebus sampai asap semuanya sampai semua bumbu ini menyerap nanti rasanya tuh enak banget beneran ini tanpa minyak tapi rasanya enak banget kita biarkan sampai asap jadi kita lihat ya seperti ini ini kita aduk aduk sampai rata aromanya tuh udah kecium ya aroma enaknya tuh dari bumbunya ini yang udah keluar besar aromanya kita lihat ya tuh sudah matang ayamnya tempenya juga sudah matang dan sudah agak asap ya ini kita tambahkan santan kentalanya yang tidak saya mau makan ke sini kita aduk lagi sampai tercampur rata semuanya kemudian saya akan tambahkan setengah sendok teh garam kira-kira saja tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk saya akan tambahkan setengah sendok teh gula kemudian kita aduk dulu sampai santannya pecah ya kita aduk rata biarkan sampai santan terakhirnya tadi akan mendidih setelah agak mendidih seperti ini ya ini kita cicipin dan tambahkan apa yang kurang kalau misalkan kurang garam kurang gula atau kurang apa bisa ditambahkan ya kita cicipin sedikit semuanya lagi Hai ini sudah enak kalau saya sih tapi selera orang itu garamnya berbeda ya ini bisa ditambahkan gula ataupun garam terlalu kurang kita bisa angkat kemudian kita sajikan ayamnya seperti ini tempenya juga enak banget ini seperti ini dari tempe tanpa minyak rasanya tuh enak banget ini magic untuk dicobain ya kalau suka pedas bisa ditambahkan cabainya tapi kalau nggak suka pedas bisa dikurangin ini enggak pedas rasanya sedang-sedang enak banget selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih ini kita makan ya bisa nambah nasinya banyak banget karena saya suka sayur tempe ambil sayurnya kemudian kita tambahkan buahnya ini enak banget buat makan sama nasi tambahin kerupuk bismillahirrohmanirrohim langsung kita makan ya seperti ini bismillahirrohmanirrohim buahnya itu enak banget ini wajib dicobain ya karena selera orang itu garamnya berbeda cicipin dulu kalau misalkan lebih kurang-kurang bisa ditambah seperti ini ini beneran enak banget kuahnya itu yang bikin ketakian ini beneran enak banget kuahnya ini beneran enak banget kuahnya ini beneran enak terima kasih